Kita perlu bercermin dalam masalah menutup ilmu ini kepada para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka, semangat mereka untuk menutup ilmu dibandingkan kita yang sekarang. Dulu para ulama salaf itu sampai berjalan ribuan kilo, hanya menaiki kontak, hanya menaiki sapi, hanya menaiki kendaraan-kendaraan birol, keledek, menepuh dari Baghdad sampai ke Mekah. Itu ribuan kilo. Hanya untuk mendapatkan satu hadith saja. Untuk menerapkan satu hadith. Ribuan kilo mereka tempuh. Bahkan salah satu ulama Ibn Tuhir al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan bahwasannya, aku dalam perjalanan menutup ilmu, pernah kencing darah. Yang pertama di Baghdad, yang kedua di Mekah. Pernah membayangkan bapak-bapak, ibu semuanya sekalian. Sampai kencing darah. Berarti apa? Berarti sampai kehabisan bekal. Sampai kehabisan makanan. Kan sampai saking parahnya, sampai kencingnya apa? Darah. Pernahkah kita menuntut ilmu, sampai kencing darah. Pernahkah kita menuntut ilmu sampai ribuan kilo, sampai berjalan, mengorbankan segala harta yang kita punya. Pernahkah sampai sederhana itu? Hanya mendapatkan satu ilmu saja? Bahkan para ahlul hadith, itu mereka jalan, berjalan untuk mencari satu hadith saja, untuk mencabatkan satu orang saja, jalan semua dari Mekah ke Yaman. Untuk mencabatkan satu hadith dari Anfulan. Sudah jalan nih, ibu, bapak. Sudah sampai ribuan kilo, sampai ke Yaman, ternyata orang yang mau diambil hadithnya, itu orangnya ketika itu mabuk, ataupun orangnya ketika itu berbuat maksian, gak jadi. Diambil. Bayangkan, sudah jalan ribuan kilo, sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akan tetapi ketika sampai melihat orangnya yang mau diambil, itu bermabuk, itu gak jadi. Karena ilmu ini adalah syaraf, suatu kemuliaan. Makanya tidak dimiliki kemuliaan ini, kecuali orang-orang mulia. Maka beruntunglah bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang Allah gerakan untuk selalu menutup ilmu. Kalau kita bandingkan sekarang, dengan zaman kita sekarang, sesusah apa? Sesusah-susahnya kita menutup ilmu, tidak sebanding dengan para ulama salaf dulu. Dikisahkan para sahabat di Tuhan Alim itu, ketika di majlis pun, mereka sampai pernah, di majlisnya Rasulullah SAW, duduk sampai mereka itu, lapar. Saking laparnya itu, biar gak ketahuan, perut mereka diganjil dengan batu. Kan orang biasanya kalau lapar kan, perutnya, apa, bersuara gitu. Sampai biar gak kedengaran, para sahabat di Tuhan Alim itu, Abu Hurairah, dan yang lain, sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sudahkah, sudahkah kita seperti itu? Sudahkah seperti itu kita menutup ilmu? Padahal ilmu ini juga manfaatnya nanti untuk diri kita, kemudian keluarga kita. Makanya dalam kitab Alimah Malzurnuji, dalam kitab Talim, Mota Alim mengatakan, tujuan kita menutup ilmu itu adalah pertama, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Pertama sih itu. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari keluarga kita. Baru yang ketiga, mengangkat kebodohan dari masyarakat kita. Terima kasih.